Pada Hamin Sembilan Lebaran, masyarakat kota Batam mulai ramai menggunakan jasa penyeberangan domestik kapal roro. Hal itu dikarenakan harga tiket pesawat yang melambung tinggi. General Manager PT ASDP Cabang Batam, Syem Syudin mengatakan, antusias masyarakat Batam yang menggunakan transportasi kapal roro cukup tinggi. Untuk meminimalisir penumpukan penumpang kapal, pihak ASDP Batam terus melakukan optimalisasi. Pihaknya juga berencana akan menambah armada kapal tujuan Riau dan Jambi, yang saat ini dilayani oleh dua kapal roro yakni KM Lome dan KM Bateranusantara. Syem Syudin juga memastikan pihaknya tidak akan membatasi pembelian tiket, mengingat pemerintah telah menetapkan cuti bersama dan tidak melarang masyarakat bepergian saat Hari Raya Idul Fitri. Namun pihaknya tidak dapat menjamin ketersediaan tiket hingga Hamin satu lebaran. Lantaran jumlah penumpang terus meningkat. Pastinya setelah dua tahun ini kan masyarakat sudah tidak mudik, saya harap pasti ya masih rame lah. Ternyata Giammi pun dari pihak SDB berusaha yang terbaik untuk memberikan pelayanan. Terkait animo ini ada beberapa di punggur uban terutama, kami menyiapkan juga kapal-kapal reguler kami dari empat kapal itu. Ada kemungkinan juga kami akan optimalkan kapal-kapal yang op untuk menjadi kapal bantuan yang sempatnya isi dentil. Apabila ada kemacetan, kami akan optimalkan kapal-kapal yang op. Tapi memang kapal yang op itu pun jumlahnya tidak banyak karena mereka juga sudah punya jadwal tersendiri. ASDP juga menghimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan kapal penyeberangan. Untuk tidak membawa barang berlebihan dan terus meningkatkan protokol kesehatan, baik di area pelabuhan maupun di dalam kapal roro. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pancanugraha, UTV mengabarkan.